Anggota DPR fraksi Partai Demokrat, Beni K. Harman, mendengar ada kabar burung yang menyatakan sistem pemilu akan dilaksanakan dengan mekanisme proporsional tertutup. Kabar burung tersebut membuat anggota Dewan resah. Kambur Harman menyebutkan adanya kabar burung terkait sistem pemilu yang diterapkan di pemilu 2024 akan menggunakan sistem proporsional tertutup. Dalam rapat dengan pendapat antara Komisi 3 dengan pimpinan PPATK, pimpinan tiba-tiba curhat bahwa posisi anggota Dewan menjelang kontestasi pemilu 2024 menjadi lebih sulit. Pasalnya beredar kabar bahwa gugatan sistem pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi akan ditetapkan menjadi sistem proporsional tertutup, alias mencoblos partai tanpa mencoblos foto calon. Anggota Dewan sudah sumpek ini, apalagi dengan sistem pemilu yang tidak jelas, lalu ada kabar burung bahwa nanti sistem tertutup Pak Arsul sudah dapat informasinya ya dari Bapak Presiden kah? Begitu. Sebelumnya, delapan partai politik pemilik suara di Parlemen menyatakan siap untuk mengawal agar sistem pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Alasan dia, sistem proporsional terbuka akan menggunakan rakyat untuk pengenal langsung wakilnya di Parlemen. Komitmen itu dikuatkan dengan pertemuan antara Ketua Umum Partai Gulkart dan Ketua Umum Partai Nasdem yang mendorong pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka. Terkait dengan pemilu sudah disepakati bahwa pemilu sesuai dengan undang-undang yang telah diterapkan. Nah, oleh karena itu, seperti dalam pertemuan sebelumnya, Partai Gulkart dan Partai Nasdem terus mendorong agar pemilihan umum itu... Partai Gulkart dan Ketua Umum Partai Nasdem Terima kasih.